Ide kreatif Ratu Mima Mulhima, seorang warga kampung Pakalongan, Kelurahan Kadomas, Kejamatan Panteklang, muncul untuk mendongkrak keuangan keluarganya setelah memilih berhenti dari pekerjaan. Dengan memanfaatkan lahan sempit, Ratu Mima Mulhima membuat 18 kolam ikan nila model biovlog sederhana dengan kapasitas 2 hingga 3.000 ikan nila. Bisnis budidaya ikan nila ini dimulai sejak tahun 2019 lalu. Awalnya Mima hanya memiliki 6 kolam saja, namun setelah dirinya berhenti dari pekerjaannya tahun 2020, wanita berusia 55 tahun ini mulai mengembangkan bisnis ikan nilanya. Ratu Mima Mulhima kini memiliki 3 karyawan untuk membantu menjalankan bisnis beromset 40 juta rupiah per bulan itu. Namun, Mima menyebut tidak mudah dalam membudidayakan ikan nila ini, terlebih dengan metode biovlog. Pasalnya kondisi air yang harus selalu bersih dan benih ikan yang baik menjadi salah satu tantangan dalam mengelola bisnis ini. Saat ini Mima hanya menjual ikan nilanya itu sekitaran wilayah Kabupaten Pandeglang. Oke, hari ini kita yang kerja ada harisain, kita budidaya aja, dan disitu baru kita perbanyak kolam. Sampai sekarang, masa dulu sudah 18 kolam dengan ukuran yang berbeda, diameternya berbeda. Sekarang ini keseluruhan, keseluruhan dengan ukuran yang berbeda pastinya ya, sekitar 50 ribu. Kalau kita ikan itu per periode ya, bukan per bulan. Cuma kalau misalkan mau dibagi ke bulan ya. Banyaknya permintaan konsumen dari luar daerah membuat Ratu Mima Mulhima berencana akan menambah jumlah kolam ikan nila tersebut, sehingga kebutuhan pasar luar daerah dapat terpenuhi. Rangga Ika Putra, Jurnalis Baten TV dari Pandeglang, memberitakan. Terima kasih.